Saya akan mereview interior Volvo Truck FM 440 Steering wheel, width untuk risk control atau resume Adjuster untuk posisi dari steering wheel Oke guys, selanjutnya disini ada instrumen panel Untuk instrumen panel ini akan saya bahas pada video yang selanjutnya Kemudian di sebelah kanan dari instrumen panel Disini ada suite untuk lampu-lampu Nah ini adalah suite lampu Kemudian disini ada indikatornya Untuk yang posisi ini maka semua lampu akan mati Kemudian di posisi ini Lampu parking akan menyala Selanjutnya di posisi ini adalah Untuk lampu depan atau di pet beam Selanjutnya jika di posisi ini Adalah untuk full beam dan lampu tambahan lainnya Seperti spotlight Jadi ini posisi lampu parking menyala Jika seperti ini Maka posisi lampu depan atau di pet beam akan menyala Selanjutnya jika seperti ini Maka full beam dan semua lampu tambahan lainnya akan menyala Selanjutnya disini ada indikator untuk Lampu fog lamp bagian depan atau lampu kabut bagian depan Kemudian yang disini adalah indikator untuk lampu kabut bagian belakang atau fog lamp rear Selanjutnya disini ada instrumen light Jadi kita gunakan ini untuk mengatur kecerahan dari display monitor Jika posisi seperti ini Maka display monitor akan semakin terang Dan jika posisi seperti ini Maka display monitor cahayanya akan meredup Kemudian disini ada switch untuk lampu hazard Jadi jika kita tekan ini Maka lampu hazard akan menyala Untuk menyalakan lampu kabut bagian depan Kita tekan switch lampu ini Maka indikator pada instrumen panel untuk lampu kabut bagian depan akan menyala seperti ini Kemudian untuk menghidupkan lampu kabut bagian belakang Maka switch ini kita tarik ke belakang seperti ini Nah indikatornya menyala Dan indikator pada instrumen panel akan menyala seperti ini Selanjutnya di sebelah kiri dari instrumen panel Disini ada hand parking brake Dan ada blocking valve Untuk hand parking brake disini ada tiga posisi Untuk posisi ini adalah posisi parking aktif Kemudian Nah posisi ini adalah posisi Pengariman pada trailer Nah jika kita lepas ini Ini adalah posisi Parking release Atau parking tidak aktif Jadi ada tiga posisi ya Satu Ini kita tarik gini adalah posisi dua Kemudian kita Tarik sampai mentok sampai berbunyi Nah ini adalah posisi parking Dan disini ada blocking valve Berfungsi sebagai safety Jika tekanan udara di sistem pengereman Belum maksimal Maka parking brake tidak bisa dirilis Nah jadi jika tekanan pada sistem Di bawah 4 bar Maka tombol dari blocking valve ini Tidak bisa ditekan Jika hand parking brake Posisi release seperti ini Dan blocking valve Belum ditekan Maka posisi pada chamber brake Masih berada pada posisi parking Nah jika Angin pada sistem pengereman Sudah mencapai 8 bar Maka blocking valve ini bisa ditekan seperti ini Berikut disini ada posisi Dari blocking valve Jika tombolnya ini Keluar seperti ini Maka kondisinya aktif atau on Kemudian jika Posisinya seperti ini Atau kita tekan Maka blocking valve ini Tidak aktif Sehingga parking brake pada Dam track Volvo ini Bisa rilis Jadi untuk syaratnya adalah Pertama kita isi anginya dulu Sampai di atas 4 bar Atau sampai 8 bar Kemudian kita Rilis parking brake dulu Yang kita rilis dulu Selanjutnya kita tekan Blocking valve Maka kendaraan baru bisa Dijalankan Karena semua chamber brake Akan rilis Selanjutnya disini ada Switch untuk mengaktifkan PTO Jadi cara mengaktifkannya Kita tarik Pengunci ini ke bawah Seperti ini Kemudian kita tekan Switch untuk PTO Maka indikator pada Instrumen panel Akan menyala Nah ini adalah indikator Bahwa PTO sedang diaktifkan Selanjutnya Di sebelah kiri dari Switch PTO Disini ada Handle Dump Jadi handle dump ini Digunakan untuk Menaikkan dan menurunkan Vessel Saat membuang muatan Nah jadi Cara untuk Menggunakannya seperti ini Kita tarik dulu Penguncinya Kemudian kita geser ke atas Seperti ini Untuk Menaikkan Vessel Kemudian jika Menurunkan Vessel Kita tarik Penguncinya dulu Dan kita Geser ke bawah Seperti ini Dan kita Kunci seperti ini Saat Menurunkan Vessel Selanjutnya Disini ada Switch tambahan Yaitu digunakan Jika pengaktifan PTO Secara manual Nah ini Kita tekan Kemudian kita Tarik ke atas Nah seperti ini Selanjutnya Di sebelah sini Ada Control unit Untuk Air conditioning Atau AC Nah disini Ada beberapa Tombol Jadi ini Untuk Tombol Mengaktifkan AC nya Nah ini Posisinya On Jika kita tekan Nah ini ada Posisi off Karena lampu Indikator disini Mati Kemudian Disini Untuk Mengarahkan Posisi Dari Embusan Angin Selanjutnya Di sebelah Di sebelah Di sini Ada Tombol Resirkulasi Yaitu Jika Seperti ini Maka Yang digunakan Adalah Udara Dari Luar Kabin Dan Jika kita Tekan Dan Indikatornya Menyala Seperti ini Maka Udara Yang digunakan Adalah Udara Yang ada Di dalam Kabin Selanjutnya Di sini Ada Suite Untuk Kecepatan Dari Blower Nah jika Seperti ini Blowernya Tidak aktif Ini Kecepatan Satu Kecepatan Dua Kecepatan Tiga Dan Kecepatan Empat Nah seperti Ini Hembusan Blower Akan Semakin Kencang Kemudian Disini Ada Suite Untuk Mengatur Suhu Jadi Jika Seperti ini Maka Suhunya Semakin Dingin Dan Jika Kita Putar Seperti ini Maka Suhunya Akan Semakin Panas Jadi Jika Seperti ini Adalah Posisi Dari Heater Atau Pemanas Pada Ruangan Kabin Selan Selan Selanjutnya Disini Ada Suite Untuk Differential Lock Ata Divlock Jadi Cara Mengaktifkannya Yang pertama Disini Ada Interaxle Nah kita Tekan Seperti ini Maka Interaxle Akan Aktif Nah pada Instrumen Panel Disini Indikator Untuk Interaxle Aktif Selanjutnya Untuk Mengaktifkan Interwheel Kita Tarik Dulu Penguncinya Ini Nah kita Tarik Ke bawah Kemudian Kita Tekan Maka Interwheel Akan Aktif Selanjutnya Di sebelahnya Disini Ada Suite Untuk Lampu Rotary Nah Jika Seperti ini Maka Lampu Rotary Akan Menyala Kemudian Disini Ada Suite Untuk Lampu Di Dalam Kabin Selanjutnya Disini Ada Fatigue Alarm Atau Fatigue Warning Ini Untuk Tombol Reset Dan Ini Adalah Indikator Lampu Bahwa Fatigue Alarm Sedang Aktif Oke Oke guys Sekian Review Interior Pada Damprk Volvo FF440 Semoga Bermanfaat Dan Jika ada Yang Ditanyakan Tulis Di kolom Komentar Sekian Dari Saya Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Video Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh